Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabat Ramza TV Studio Masih dalam acara penelusuran jejak-jejak sang legenda Kalau di video terakhir, kemarin kita sempat berziarah ke makam almarhumah popi merkuri Nah di video penelusuran kali ini kita akan mencoba menelusuri jejak-jejak bekas peninggalan almarhumah popi merkuri Nah sehari ini di video penelusuran kali ini kita akan menelusuri melihat letak dimana sekolahnya almarhumah yang konon di Bandung ini katanya berdasarkan informasi yang kami gali dari berbagai sumber sekolahnya diantaranya di SD Pajajaran Bandung kemudian SMP-nya di SMP Negeri 9 Bandung dan sekolahnya di SMA Korpri Bandung Nah kali ini Ramza TV Studio ingin mencoba menelusuri dulu SMP Negeri 9 Bandung yang data lokasinya akurat yang bisa dicari di Google Maps Untuk itu pantang terus video ini jangan kemana-mana jangan lupa dukungannya klik like dan subscribe-nya serta aktifkan notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan informasi terbaru dari setiap video yang kami upload selamat menikmati Nah kali ini kita posisinya berada di Jalan Pajajaran Bandung menuju lokasi ke Jalan Semar dimana lokasi SMP Negeri 9 Bandung itu tempat sekolahnya almarhumah Kopi Merkuri itu berada Nah teman sekarang kita masuk ke Jalan Paguyuban Jadi kalau memakai jalur Jalan Pajajaran kita bisa nyebrang tujuan ke arah Jalan Paguyuban sebelah kanan Nah dari Jalan Paguyuban kita kemudian masuk ke Jalan TJ Anom itu menurut jalur Google Maps Nah dari Jalan TJ Anom itu nanti masuknya ke Jalan Semar Nah dari sini nanti kesana itu belok kanan Nah dari sini kita masuk belok ke kanan Nah ini kita masuk ke Jalan Semar kurang lebih sekitar ya 100 meter bangunan SMP Negeri 9 itu berdiri bangunan berwarna cat warna biru nah ini teman bangunan berwarna cat biru ini oke kita mendarat ya inilah teman sekolah SMP nya Almarhumah Kopi Mercury Kopi Mercury sekolah di SMP ini keluaran tahun 83 ya teman kalau kita hitung Kopi kan lahir tahun 73 di SD 7 tahun berarti 80 ya tahun 80 keluar SD berarti keluar SMP nya itu 83 ya kemudian keluar dari SMP lanjut ke SMA Corp.ri ya keluaran tahun 86 ya menurut informasi dan sempat bekerja di bank BTPN selama 4 tahun jadi Almarhumah masa keartisannya itu tahun 90 sampai tahun 95 ya bersinar-sinarnya itu jadi 5 tahun nah kita akan mencoba men-shoot bagian lapangan atau halaman sekolahnya ya teman namun kita tidak bisa mengeksplore seluruhnya kita hanya ingin mengambil bagian halamannya saja sebagai bahan informasi kepada teman-teman semua dan inilah suasana halaman kondisi sekolah lumayan bangunannya cukup luas dan halaman sekolahnya juga disini ada fasilitasnya ada tempat olahraga dan ada musolahnya juga jadi sedikit informasi bapak-bapak ibu-ibu yang ada di kota Bandung bisa menyekolahkan anaknya disini oke teman sahabat semua dimana saja berada demikianlah informasi yang bisa kami sajikan mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa klik like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati